Oke balik lagi bersama channel Vindicator Gaming Disini gue bakal ngebahas hero Aizen ya guys ya Hero yang belum keluar di server Blitz Eternal Soul ya guys ya Nah disini ada 2 tipe hero Aizen ya Yang pertama itu tipenya roh harimau dan tipenya DPS atau attacker ya Nah untuk Aizen yang kedua disini tipenya tipe dev ya atau tank ya guys ya Untuk rohnya sendiri dia memakai roh kura-kura ya guys ya Nah untuk yang pertama kita bakal ngebahas Aizen yang tipe tank dulu ya Nah untuk specialitynya itu dia bakal memberikan damage yang besar ke musuhnya saat si Aizen ini mempunyai shield ya guys ya Nah dan untuk talentnya sendiri dia damage skill murka semua karakter tim meningkat sebesar 3% ya guys ya Jadi mantap banget nih untuk si Aizen versi tank ini ya Nah kita lanjut ke skillnya aja ya Oke guys untuk skill yang pertamanya ya ini basic attack atau kombonya ya guys ya Memberikan damage ke satu musuh plus tambahan damage sebesar 10% HP target ya guys Tapi tidak sampai melebihi 200% dari attacknya si Aizen ya Dan ada kemungkinan silence musuh sebesar 75% selama satu lorongan ini guys Nah untuk murkanya sendiri dia memberikan damage ke semua musuh ya Aizen mendapatkan shield sebesar 20% dari total HPnya dan menambahkan block rate sebesar 20% selama 2 ronde nih guys Mantul Oke untuk pasif bintang 4 nya ini dia meningkatkan damage reduksi diri sendiri Dan saat Aizen dan karakter roh perang pura ada di arena mengurangi damage yang diterima sebesar 15% ya guys Saat pertempuran dimulai Aizen memberikan shield kepada skutu barisan depan sebesar 15% dari max HP selama 2 ronde ya Oke jadi itu dia penjelasan skillnya si Aizen versi dev atau versi tank ya guys ya Nah kita bakal lanjutin untuk ini ya bone ya Nah untuk bone sendiri si Aizen versi roh pura ini dia Ini ya dengan Urahara Ishin Kurosaki Terus Yoruchi versi UR Dan ini ya Si Aizen nya sendiri ya Dia bakal menambahin HP sebesar 15% ya guys Nah untuk bitrayal ya atau penghianat Ini dia bersama Gin ya Aizen dan Gin itu bakal nambah attack 15% ya guys ya Nah untuk evolution dia mendapatkan HP 15% Nah ini bakal kita bahas setelah ini ya si Aizen versi Hogyoku yang kedua nih Nah ini bakal nambah HP 15% ya guys ya Untuk si bone ini ya Oke jadi kita lanjut aja ke Aizen versi kedua ya Hogyoku versi kedua ya Sekarang kita lanjut ke Aizen Hogyoku form versi 2 ya guys ya Untuk spesiality nya dia DPS ya atau attacker Terus dia increase power nih nambahin attack Terus dispel juga dia menghalau buff Terus resist dia pokoknya bisa regen HP ya Dan serangan murkanya itu ngincer barisan depan musuh ya guys ya Nah untuk talentnya sendiri nih Dia di battle arena dan NPC contest Bakal nambahin 4% dari attack, dev, HP semua ini ya teman-teman kita ya Termasuk si Aizen nya ini ya Dia bakal nambahin 4% attack, dev, HP Oke tanpa basa-basi lagi kita langsung aja cek Ini ya skill dari Aizen nya ya Oke untuk skill basic attack nya atau combo nya nih guys Dia itu memberikan damage ke 1 musuh Dan serangan ini menambahkan 15% crit rate dan 10% crit damage untuk Aizen ya Dan Aizen akan mendapatkan 1 stack of butterfly wings Nah apa sih bang butterfly wings bang Nah butterfly wings itu setiap stack nya menambahkan rate damage sebesar 12% Dan rate murka sebesar 12% ya guys Oke kita lanjut ke murkanya ya guys ya Nah murkanya ini memberikan damage ke beresan depan musuh Memberikan tambahan damage sebesar 15% attack Aizen Dikali jumlah stack butterfly wings nya ya Setelah murka Aizen juga mendapatkan 2 stack butterfly wings nih guys Efek ini berlangsung sampai battle selesai dan tidak bisa dihalau Dan maksimal stack yang bisa didapat oleh Aizen cuma 4 ya Oh iya setelah weapon bangkit Damage meningkat sangat tinggi nih guys Dan tambahan damage dari butterfly wings pun meningkat Dan serangan ini akan menghalau semua buff musuh ya Oke kita lanjut ke pasif pinta 4 nya nih guys Saat pertarungan dimulai Aizen mendapatkan 2 stack butterfly wings ya Setelah Aizen mengumpulkan 4 stack Rate tembus block meningkat sebesar 60% guys Nah di pertarungan saat pertama kalinya HP Aizen turun ke 40% Aizen akan menambahkan rate murka dan HP sesuai jumlah stack butterfly wings yang ada Nah untuk tambahan regen HP dan Rage nya itu Rage nya meningkat sebesar 80% ya Dan regen HP nya itu meningkat sebesar 8% setiap stack nya nih guys Oke guys jadi itulah penjelasan skill-skill nya dari Aizen Hogyoku Form versi 2 ya Nah kita sekarang lanjut ke bon nya ya guys ya Oke untuk info bon yang pertama ini menambahkan HP 15% ya guys ya Nah itu dengan Aizen Hogyoku Form versi 1 dan 2 ya Untuk menambahkan attack nya ini dia dengan Dangkai ya Atau si Ichigo versi Tensa Zangketsu ya guys ya Nah untuk menambahkan attack nya lagi Dia dengan tinggal tambahin Urahara ya Tinggal tambahin Urahara, Dangkai, sama Aizen ya guys ya Ini udah dapet attack plus 30% nih ya Tinggal tambahin Urahara ya guys ya Oke jadi segitu dulu ya penjelasan review Aizen kita di hari ini Nantikan update-update review selanjutnya di konten vindicator.me ya guys ya Jangan lupa subscribe dan like channel ini Untuk info menarik lainnya ya guys Terima kasih Bye Bye